Kayaknya aku gak sabar banget pengen nonton konser di dalem. Apakah festival konsernya? Ikutin aku terus! Harganya sejutaan. Dan aku pengen kasih tau kalian kenapa ini jadi rekomendasi aku. Karena itu ringan banget guys. Jadi kalau misalnya kalian kan kalau nonton konser kan pasti kayak heboh. Atau kayak desek-desekan. Ini tuh gak keliatan berat sama sekali. Nah ini tuh salah satu rekomendasi dari ayang aku. Jadi kalau misalnya karena dia kan pekerjaannya seorang atlet dan juga sporty kan. Aku tuh kayak cari-cari kira-kira sepatu apa ya? Yang nyaman kalau misalnya dipakai berjam-jam buat joget. Setelah lala trailer ini gak bakal pegel. Dia merekomendasikan aku ini. Lalu dia tuh juga fast charging juga. Jadi bakal ngisi handphone buat baterainya gak bakal lama-lama gitu. Gak usah nunggu lama-lama. Udah cepet penuh. Terus dia slim fit desain dan lebih kecil ya. Jadi kalau misalnya kalian taruh tas itu gak makan tempat juga. Bisa isi sama barang-barang lainnya. CS Sanju siap malam mingguan. Hai BliBliFriends. Kali ini nih Sanju liat ya. Kalian udah pada liat belum? Aku nih kayaknya lagi ada di suatu festival yang seru banget. Tapi tenang aku gak bakal lupain kalian semua. Aku bakal ngajak kalian buat ikut seru-seruan. Tapi tenang aja. Kayaknya kan dari kalian semua masih banyak nih yang membutuhkan solusi. Dan CS-CS nih pada libur. Jadi CS Sanju bakal ngajak kalian seru-seruan sambil ngasih kalian solusi. Nah untuk itu kalian harus nonton sampe abis ya. Oke kalau gitu sambil nanti kita masuk. Aku mau coba ya bacain salah satu dari BliBliFriends yang kayaknya lagi butuh banget nih solusi ya. Kita coba baca nih. Oke ini nih ada salah satu pertanyaan menarik. Dan ini tuh kayaknya relate banget nih sama keadaan hari ini. Nih aku bacain ya. Ada dari Cindy. CS BliBli kan udah banyak nih konser dan festival akhir-akhir ini yang bikin kantong kosong. Bener banget sih emang. Nah tiket sih udah dapet katanya. Tapi butuh saran nih. Kalau ke acara konser atau festival itu enaknya pake apa aja sih yang dipake dari tas, sepatu dan lainnya. Biar makin keren tapi nyaman. Terima kasih CS. Hmm tanpa perlu banyak basah-basi. Oke langsung aja ya aku kasih solusinya buat BliBliFriends ini. Nah menurut aku nih ada beberapa barang wajib banget yang kalian harus bawa kalau misalnya kalian lagi nonton festival konser musik kayak gini. Kenapa ya? Soalnya biar kayak lebih nyaman aja gitu loh nonton artis kalian nih artis favorit kalian di panggung. Jadi tuh kita juga happy bawaannya juga gak berat. Nih yang pertama ada tas. Aku punya dua rekomendasi. Ya jadi yang pertama adalah. Tada! Nih rekomendasi pertama aku dari BliBliFriends. Ini itu yang Puffy Back Shoulder. Ini tuh aku emang lagi suka warna pink ya. Jadi emang rekomendasi aku pasti warnanya pink. Harganya sejutaan. Dan aku pengen kasih tau kalian kenapa ini jadi rekomendasi aku. Karena tuh ringan banget guys. Jadi kalau misalnya kalian kan kalau nonton konser kan pasti kayak heboh atau kayak desek-desekan. Ini tuh gak keliatan berat sama sekali. Pundak gak bikin pegel. Terus selain ini bisa buat jadi tas pundak. Dia tuh bisa jadi kayak sling bag gitu loh. Talinya tuh bisa di adjust. Jadi kalau misalnya kalian lagi gayanya mau casual atau mau gayanya lebih feminim. Itu kalian bisa adjust mau di shoulder atau mau di sling. Terus ini juga water resistant. Karena ini bahannya nylon. Jadi kalau misalnya kalian nontonnya outdoor. Terus tiba-tiba kayak hujan gitu kalian gak usah bubar. Karena di dalam tas ini barang-barang kalian pasti aman. Karena ini udah tahan air. Dan ini itu juga secure ya. Karena kalau misalnya kalian lihat disini. Tuh. Ya jadi tuh dia ada magnetnya gitu. Tuh. Jadi barang kalian aman. Gak bakal kebuka-kebuka tas kalian. Di dalamnya juga ada tiga compartment tuh. Jadi kalau misalnya kayak aku ya. Aku tuh kan jujur orangnya kalau udah nonton konser asik sendiri. Terus suka berantakan gitu ya. Taruh barang terus pelung-pelung. Ini enggak. Karena dia tuh ada tiga compartment jadi lebih rapih juga. Terus ini juga. Oh. Selain tiga compartmentnya. Dia tuh ada detachable coachnya. Jadi ini tuh bisa dilepas-pasang gitu loh. Jadi tas ini menurut aku tuh sangat worth it. Apalagi buat nonton-nonton konser kayak gini. Ini tuh jadi andalan aku banget sih. Taraaa. Tuh gimana? Bagus gak? Lucu gak? Lucu gak? Lucu gak? Cocok gak sama outfit aku hari ini? Tapi aku punya satu andalan aku lagi sih tasnya. Apa ya? Oke langsung. Sini-sini Kak. Ini aku masukin dulu ya. Nanti bantuin aku ya. Pilih yang mana ya. Oke. Yang kedua. Kalau tadi kan bisa diseling atau misalnya ditaruh di pundak. Ini agak cutie-cutie gitu ya. Jadi ini tuh kayak agak model backpack. Jadi ini adalah Nike Women's Sportswear Futura 365 Mini Backpack ya. Gemes banget. Warnanya juga sama karena aku suka pink. Jadi aku bakalan kasih rekomendasi kalian dua-duanya warna pink. Kalau ini harganya lebih murah. 300 ribuan aja. Tas ini kelebihannya juga gak kalah dong. Yang pertama. Dia tuh ada fitur saku aksesoris. Dengan pegangan anyaman. Jadi semua pegangannya tuh full anyaman. Premium ya guys ya. Dan juga ini tuh tali bahu. Jadi kalau misalnya kalian mau pake buat konser gitu ya. Kalau ribet gitu ya. Itu kalian bisa langsung jadiin backpack aja seperti ini. Super praktis banget guys. Nah bahannya juga gak main-main. Dia itu setidaknya 55% serat polyester daur ulang. Alias ramah lingkungan juga guys. Dan dia itu ada dua kantong exterior sleep in. Jadi kamu bisa nyimpen barang-barang kecil. Tapi gampang pas mau diambil. Tuh disini sih. Tuh kalau misalnya kalian mau taruh barang-barang kecil gitu ya. Kalau lagi konser kan suka ribet sendiri. Ini tuh gampang banget karena dia tuh sleep in. Dan juga dia tuh ada saku resleting depan. Yang berlapis menyediakan penyimpanan aman. Untuk ponsel, kunci dan juga kartu. Tuh. Ini jadi dia tuh kayak dua gini guys. Ada di dalam dan juga di depannya. Resletingnya juga gemes banget. Kayak ada swoosh zipper. Yang bisa buat your overall look makin stylish. Harganya 300 ribuan aja. Aku hari ini pake yang mana ya guys. Apakah kalian mau membantu aku coba ya? Aku pikir ya. Kayaknya hari ini pilihan aku jatuh sama Beyond Defiance deh. Tapi yang ini tetep aksimpen. Jadi pilihan aku jatuh sama Beyond Defiance. Ringan banget. Gimana? Bagus gak? Tapi selain tas. Kayaknya aku ada satu lagi nih guys. Rekomendasi barang yang wajib dibawa saat nonton konser. Bukan dibawa sih. Tapi lebih tepatnya dipake. Itu pasti adalah sepatu. Yeay. Ini rekomendasi aku ya. Dari Nike Women's Sportswear Air Max XC. Kenapa sih sepatu tuh jadi pertimbangan khusus. Kalau misalnya kalian lagi nonton konser. Karena sepatu tuh kalau lagi nonton konser. Menurut aku harus nyaman ya. Karena kalau misalnya nyaman nih. Pasti lebih gampang gak pegel. Terus kalau kalian nonton artis favorit kalian dari sepatu. Mau joget. Mau loncat-loncat. Dipake tuh gak bakal bikin kaki gak nyaman. Nah ini tuh salah satu rekomendasi dari ayah aku. Jadi kalau misalnya karena dia kan pekerjaannya seorang atlet dan juga sporty kan. Aku tuh kayak cari-cari kira-kira sepatu apa ya. Yang nyaman kalau misalnya dipake berjam-jam buat joget. Tra-la-la-la tra-li. Gak bakal pegel. Dia merekomendasikan aku ini. Sepatu dari Nike. Harganya sekitar 900 ribuan. Kenapa akhirnya aku memilih ini? Karena desainnya trendy banget gak sih? Desainnya trendy. Terus tuh di bagian luar tuh kayak ada outsole-nya gitu. Jadi kayak bisa dipake lama gitu loh awet buat dipake bertahun-tahun. Terus dia juga tuh bahannya dari rubber. Kalau rubber itu pilihannya berkualitas banget. Nyaman dipake. Walaupun kalian berjam-jam mau 10 ribu langkah pun mau 20 ribu langkah pun. Aku jamin kalian tuh gak bakal pegel. Lalu terus kan ini tuh kan sebenernya awalnya buat sepatu lari ya. Buat kita tuh kalau misalnya running gitu ya. Jadi tuh di bantalan itu pasti empuk banget. Kalau which is buat lari nyaman. Pasti kalau dipake nonton konser juga lebih nyaman lagi. Dia juga ada busa midsole-nya. Memberikan kenyamanan dan menambahkan elastisitas pada saat melangkah. Terus desainnya juga tadi aku udah bilang ya. Trendy banget. Terus kayak tampilannya jadi kayak classy-classy. Tapi agak sporty juga. Agak casual juga. Jadi kayaknya mau dipakein sama baju apapun. Fashion apapun. Dia tuh bakal tetep cocok gitu loh. Nah gak usah khawatir. Karena sepatu ini tuh tersedia dari berbagai macam ukuran. Pokoknya kalian bisa sesuaiin aja sama keinginan kalian. Tas udah. Sepatu udah. Kira-kira apa lagi ya yang aku rekomendasikan yang harus dibawa. Yang pasti nih kalau misalnya ya. Kalau aku sih nonton konser kan suka kayak ngerekam-ngerekam gitu gak sih? Kayak ada fancam. Eh tapi di tengah-tengah fancam belum lagi. Sebelum itu ada janjian sama temen. Dimana telpon, kabarin orang tua, kabarin pacar. Pasti handphone kita tuh baterainya bakal cepet abis guys. Makanya aku ngerekomendasiin kalian buat bawa powerbank. Nah ada dua powerbank yang aku rekomendasiin. Oke. Karena aku udah punya tas, sekarang kita keluarin ya powerbanknya ya. Nah yang pertama powerbank rekomendasi aku dari... Ada Samsung battery pack 10.000 mAh. Harganya cuma 300 ribuan aja lah. Hmm kenapa aku merekomendasikan ini? Karena pertama dia tuh dilengkapi dengan Samsung AFC 15W. Jadi dukungan quick charge 2.0 yang akan mengisi daya dengan cepat. Dan dia tuh juga fast charging. Jadi kalau misalnya nge-charge itu gak butuh waktu lama-lama gitu loh guys. Terus kalau misalnya kalian bisa lihat, dia itu tuh ada kayak dual portnya. Jadi kalau misalnya kalian mau isi device kalian 2 gitu ya. Misalnya handphone kalian 2 atau kalian mau isi apa kipas angin DL yang butuh baterai. Itu tuh bisa langsung sekaligus juga. Dan dia tuh ada OCP-nya. Ini paling penting sih OCP menurut aku. Kadang kalau misalnya pengen pake powerbank takut kayak HP-nya jadi cepet rusak. Atau kayak aduh nanti aman gak ya kalau ini udah aman guys. Karena ini ada OCP-nya output overcurrent protection. Jadi kalau misalnya ngisi baterai gak usah khawatir. Takut kayak kelebihan arus atau nanti overcharging atau gimana. Ini udah aman Paul. Terus dia juga ada compatible dengan berbagai perangkat. Jadi mau merek apapun, mau handphone kalian apapun. Ini tetap bisa buat jadi powerbank kalian. Gak usah khawatir. Dan juga ini kapasitasnya tuh besar banget guys. 10.000 mAh. Gak usah kayaknya bisa 2 atau 3 kali charge gitu ya. Jadi gak sekali charge terus habis ini bisa 2 kali. Dan ini tuh desainnya, ini yang paling aku suka sih. Desainnya tuh kayak ramping, ringan, simple. Terus kayak ergonomis. Jadi kalau misalnya mau pakai tas kecil pun, tas yang kayak lebih mini-mini pun dia pasti masih bisa dibawa. Yang kedua, ini juga ramping-ramping, ringan-ringan, kecil. Pas banget buat nonton festival musik. Ini aku dari, taraaa. Ini ada powerbank Aukey PBN73 Basic Slim Powerbank. 10.000 mAh juga. Harganya kalau yang ini 100 ribuan guys. Lebih murah lagi. Tapi dia juga punya banyak keunggulan loh guys. Yang pertama pasti smart charging. Jadi tegangannya sama kayak tadi sih. Lebih tegangannya aman. Gak usah khawatir handphone rusak. Karena bisa dengan 12 Watt. Jadi pengisian aman dan efisien juga. Lalu dia tuh juga fast charging juga. Jadi bakal ngisi handphone buat baterainya gak bakal lama-lama gitu. Gak usah nunggu lama-lama. Udah cepet penuh. Terus dia slim fit design dan lebih kecil ya. Jadi kalau misalnya kalian taro tas itu gak makan tempat juga. Bisa isi sama barang-barang lainnya. Terus dia juga broad compatibility. Maksimalkan semua pengisian perangkat USB kalian. Nah menurut kalian dari antara dua ini. Aku bawa yang mana guys? Yang Samsung apa yang Aukey? Kayaknya karena ini tasnya itu melebar gitu ya. Kesamping kayaknya aku pilih yang lebih slim deh guys. Kalau misalnya ini kecil tapi kayak yang Samsung lebih slim. Jadi kayaknya aku hari ini pakai yang Samsung. Masukin tas. Yang ini aku kasih kamu aja deh. Buat kamu ya ngecas nanti pas nonton konser. Oke kayaknya ini udah deh. Rekomendasinya udah lengkap semua. Tas udah, sepatu udah, powerbank udah. Itu kalian tuh bisa banget jadi rekomendasikan kalian. Kalau misalnya mau nonton festival konser musik. Kalau gitu karena perlengkapan aku. Apa yang sudah dibawa. Apa yang udah harus dibeli. Apa yang sudah dipakai sudah lengkap. Kayaknya aku gak sabar banget. Pengen nonton konser di dalam. Apakah festival konsernya? Ikutin aku terus. Gimana BliBliFriends? Ada yang udah bisa tebak? Kira-kira aku nonton festival konser musik apa? Yes, aku sekarang ada di JaboJazz Festival. Pokoknya kalian ikutin aja dan nonton keseluruhan aku. Nikmatin JaboJazz Festival ini ya. Ya, tiba juga dari penghujung acara. Pokoknya semoga solusi-solusi semua barang yang aku pake. Dan yang aku rekomendasiin ke kalian. Membantu kalian ya. Apalagi buat tadi tuh si Kasindi. Semoga membantu ya. Oke, dan kalau misalnya kalian gak sempet nonton JaboJazz Festival. Weekend ini di rumah aja. Semoga kalian juga bisa ikut menikmati lewat aku. Yang menikmati keseruan JaboJazz Festival ini. Nah, gimana? Kalian juga udah membuktikan sendiri kan. Semua barang yang aku rekomendasiin. Dari sepatu, dari tas, dari powerbank. Semuanya tuh berguna banget. Dan aman-nyaman. Dari tadi aku loncat-loncat status ini, status itu. Semuanya kelihatannya tuh aman dan nyaman banget. Kalau misalnya kalian juga mau beli semua barang pasti ada di Blibli. Karena pasti 100% ori, pengiriman cepat, dan juga pasti garis angkin. Dan juga kalau misalnya kamu ada pertanyaan terkait produk rekomendasi. Atau apapun pertanyaan mengenai produk. Kalian bisa komen di sini ya. Pasti C-C-S bakal belajar pertanyaan kalian untuk bantuin kalian. Dan nanti bakalan ada satu pertanyaan terpilih yang mendapatkan voucher belanja 100 ribu. Dan C-C-S yang bertugas bakalan kasih kamu solusi-solusi lainnya di episode berikutnya ya. Karena pasti puas, pasti di Blibli.